Sebelumnya diberitakan, Steffi Agnesia meninggal dunia pada Kamis 21 Maret jam 19.35 waktu Indonesia Barat di RSJM Jakarta Pusat. Jenazah Steffi langsung dikebumikan pada Jum'at 22 Maret di TPU Tanah Kusir. Kepergian Steffi untuk selama-lamanya ini tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga dan kerabat dekat, tetapi juga bagi sang mantan suami Samuel Rizal. Melalui unggahan Instastories, Samuel Rizal menuliskan pesan perpisahan untuk mantan istri yang hidup bersamanya selama 4 tahun itu. Selama tinggal mungkin terasa selamanya, perpisahan itu seperti sebuah akhir, tapi di hatiku ada kenangan dan kamu akan selalu ada, karena kamu memberiku salah satu hal yang sangat berharga di dunia ini. Doaku selalu menemani kamu dalam waktu yang lama dan selama jalan. Tulis Samuel Rizal yang dilihat pada Sabtu 23 Maret 2024. Seperti yang diketahui, Samuel Rizal dan Steffi Agnesia pernah mengarungi biduk rumah tangga dari tahun 2012 hingga 2016. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai satu orang anak. Selepas dari Samuel Rizal, Steffi menikah lagi dengan Anggi Pratama yang berprofesi sebagai pilot. Sebelum mereka menikah, Steffi sempat memutuskan untuk menjadi mualaf. Dikutip dan dirangkuma dari insertlife.com